Intro Hai semuanya, selamat pagi, selamat siap, selamat sore, selamat malam adik-adik genius Selamat datang kembali di channel belajar ala klinik genius Tentunya kita akan belajar matematika bersama pastri Di video kali ini kakak akan membahas materi persamaan logaritma Dari kata persamaan logaritma, apa sih kak persamaan logaritma itu? Persamaan logaritma itu adalah persamaan yang membuat bentuk logaritma Dimana moment dan basisnya itu mengandung variable, jadi fungsi ya, nah seperti itu Jadi di dalam bentuk logaritma tapi ada fungsinya Untuk lebih jelasnya disini ada bentuk-bentuk dari persamaan logaritma yang perlu adik-adik tertangkui Bentuk yang pertama Bentuk yang pertama yaitu A log Fx Yang jika adalah A log Fx Sama dengan A log P Satu bilangan Maka ini solusinya Kita bisa dapatkan Fx sama dengan P Karena dari sini kan persamaan logaritma itu kan berjuangnya menentukan nilai X yang memenuhi dari suatu persamaan logaritma Seperti itu Nah jadi kalau mau bentuk A log Fx sama dengan A log P Maka solusinya kita dapat dari Fx sama dengan P Tapi disini syaratnya harus kita Ada syarat yang harus kita penuhi ya Jadi kalau kita ketika kita udah mendapatkan nilai X nya berapa Kita harus cek dulu Si Fx nya itu harus positif kan Maka harus positif kan Nah tentunya juga A ini harus kita pastikan juga positif P juga positif Karena paling positif Kursialnya adalah si Fx ini kan dia suatu fungsi bergerakannya Jadi itu harus kita pastikan ketika kita mendapatkan nilai X nya Pastikan juga dia harus positif Seperti itu Ya Jadi yang kedua Bentuk yang kedua Jika ada A log Fx Ya Sama dengan A log Gx Maka disolusinya adalah si Fx itu sama dengan Gx Jadi gambaran pasti sama ya Karena gambaran sisi udah sama Sisi ini harus kita samakan gitu Kita cari nilai X yang membuat terbaik Sisi ini harus sama Tapi sini juga harus ada syaratnya Yang harus kita penuhi Jadi jangan langsung Ketika kita mendapatkan nilai X Oh dan ini adalah yang penuhi masanya Belum tentu Jadi kalian harus cek dulu syaratnya Si Fx nya itu harus positif Dan Gx nya juga harus positif A nya juga harus positif kan A itu juga kehilangan ya Jadi Kalau misalkan ini soalnya udah bukan positif Dan dia sama dengan satu Ya gak mungkin gitu ya Mas itu pasti Kalau misalkan ada pun seperti itu Tapi jalan masih kita penuhi ini Jadi akhirnya disini Kakak cuma menekankah syarat-syarat yang harus di penuhi Jadi harus dicek dulu syaratnya Jadi gak perlu lapor lagi Lalu disini A positif Kan udah tau kan di definisi logaritma Kalau A itu harus positif Nah kemudian yang ketiga bentuknya Kalau ada A log Fx Ya sama dengan B log Fx Nah kalau seperti ini Ya kalau seperti ini Maka solusinya itu adalah Fx nya itu harus sama dengan 1 Kenapa? Karena basisnya itu kan udah berbeda Berarti kan hanya Kita mengharapkan Kalau dua persamaan ini sama Ya ketika basisnya Sama dengan 1 Nah seperti itu Jadi disini juga harus cek dulu Syaratnya ya Si fungsinya Ketika kita dapatkan nilai x dari ini Solusi ini Kita harus cek dulu syaratnya Si Fx nya harus positif Tentunya B sama A juga positif ya Harus positif Makanya yang keempat Bentuknya itu adalah Basisnya itu berupa Fungsi ya Hx Lo Fx Sama dengan Hx Lo Gx Nah makanya solusinya Fx nya itu sama dengan Gx Nah disini Kan sebenarnya syaratnya sama aja Bentuknya itu Bentuknya sama seperti bentuk yang kedua Cuma kan kalau bentuk dua itu Basisnya itu berupa Perserta Kalau ini berupa fungsi ya Maka syaratnya bertanda Jadi syaratnya itu Harus kita cek itu Fx nya itu Positif Dan harusnya Kemudian Dx nya juga harus Positif Kemudian Hx nya juga harus Positif Dan Setelah tambahin Hx nya tidak boleh sama dengan Satu Ya Kan kalau basis itu Berdasarkan definisi logaritma Yang kita sudah bakas sebelumnya Itu kan tidak boleh sama dengan satu Seperti itu Dan Ada lagi dua lagi bentuknya ya Yang kelima Bentuknya itu Fx Ya Fx Log Hx Sama dengan Gx Jadi basisnya itu fungsi Tapi dia berbeda Kalau sebelumnya kan sama Log Hx Tapi numerisnya kesini sama Ya Maka ini solusinya itu ada dua Ya Maka Yang pertama Yang pertama Kita harus cek dulu Fx sama Gx Itu harus kita samakan dulu Ya Caranya nilai x yang membuat Agar basis itu sama Dari kedua Si Hx nya itu yang memungkinkan Pasti harus sama dengan Satu Gx nya juga positif Gx nya juga tidak boleh sama dengan Satu Dan Hx nya itu Positif Seperti itu Dan terakhir Bentuk yang tenang Kalau ada A dikali 2 Log X Pangkat 2 Sorry Ini itu A Log X Pangkat 2 Ditambah dengan B Ehm Sampai ini log Fx aja deh Fungsi kan Terus B dikali A Log Fx Ditambah dengan C sama dengan 0 Kalau ini kan bentuknya tuh Persamaan kuart ya Kita misalkan aja Misalkan A Log Fx nya Sama satu bilangan Misalkan P gitu Dan disini syaratnya Kan harus dipenuhi Fx nya kan Fx kaya di basis tuh Basisnya harus Positif Oke Sebenarnya kan syarat-syarat ini tuh Bisa dengan mudah kita Angkalnya Ya dengan cara kita Harus tahu definisi dari Log dan guna gitu Mana yang harus positif Mana yang gak boleh Sama dengan satu Ya gitu ya Nah baiklah Kita coba langsung Bahas aja Contoh-contoh soalnya Oke Kita bahas Contoh-contoh Teman Untukkan Simpulan penyelesaian Dari 2 log X kuadrat Minima X tambah 8 Sama dengan 1 Nah seperti ini kita lihat Kan basisnya dulu kita lihat Disini kan basisnya terlesta Oh berarti Sifat yang pertama Sifat yang kedua Sifat yang ketiga Tapi disini kan Dia satu Nah kira-kira bisa gak kita ubahkan dalam bentuk logaritma Tapi basisnya itu 2 Ya bisa ya Jadinya kan disini 2 log X kuadrat min 5 X tambah 8 Sama dengan 2 log 2 2 log 2 kan 1 Ingat lagi sifat-sifat logaritma Nah setelah itu Karena disini itu Persis bentuknya seperti nomor 1 Yang dimana Ini adalah Fx nya ya Terus ini adalah P nya Ini adalah A nya Maka disini kita peroleh Kesimpulasi Solusinya itu adalah X kuadrat min 5 X Tata berapa Itu sama dengan 2 Maka diperoleh disini X kuadrat min 5 X Tambah dengan 6 ya Sama dengan 0 Kan 2 nya tidak luas Cari faktornya Ini adalah faktornya X min 3 Dikali X min 2 Sama dengan 0 Disini kita peroleh X nya sama dengan 3 Atau X nya sama dengan 2 Nah Jangan sampai disini saja Kan harus cerit dulu syaratnya Si Fx nya itu harus positif F ke tingkat 3 X nya Masukin 9 Min 5 kalah 3 Min 15 15 Tambah 8 Ini pasti positif ya 9 tambah 8 Dan 17 Lebih 15 Kemudian Ini masuk Sekarang Ketika 2 X nya 2 kuadrat 4 Dikurang 10 ya Min 5 dikali 2 Ditambah 8 Ini juga pro Positif Maka Termasuk ya Dari sini kita simpulkan Himpunan penyelesaiannya itu Adalah 2 dan 3 Yang besar Menuruti Si Persamaan ini Coba aja kalian cek Gue dimasukin kesini Pasti saya sama dengan 1 Seperti itu Oke Kita lanjutkan contoh yang kedua Oke contoh yang kedua Tentukan Himpunan penyelesaian 2 log X kuadrat Min 4 X Tambah 10 Dikurang 2 log 2 X Tambah 2 Sama dengan 0 Nah kalau seperti ini Kan kita ingin menggunakan Sifat bentuk-bentuk Dari persamaan Nah Nah bentuknya ini kan Gak ada ya Seperti ini kan Semua yang dikiri ruas kiri Sama dengan ruas kanan Nah kita boleh Indahkan Si negatif ini Ke ruas kanan Jadi Bentuknya jadi ini 2 log X kuadrat Min 4 X Tambah 10 Dikurang sama dengan 2 log 2 X Tambah 2 Nah Disini kan Bentuknya Seperti bentuk yang Kedua ya Ini tuh kita misalkan F X nya Yang ini 2 X tambah 2 Kita misalkan G X nya Nah ini tuh Positif kan Nah disini Kita prolet Dapat Dicari selesinya Itu adalah F X sama dengan G X F X sama dengan G X Berarti X kuadrat Min 4 X Tambah 10 Sama dengan 2 X Tambah 2 Rampingkan lagi X kuadrat Min 2 jenis ini Min 6 X 2 jenis ini Plus 8 Sama dengan 0 Terus Kemudian dicari Faktornya Ini kan X Min 4 X Min 2 Ya enggak Terus Diperoleh Nilai X nya Sama dengan 4 Atau X nya Sama dengan 2 Nah Disini Jangan langsung Kita Ambil Atau kita Buka Oh ternyata 2 dan 4 adalah Si kumpulan pencah setnya Jadi kita cek dulu ya Cek dulu kebenarannya Dengan cara apa Si F X itu harus positif dan D X harus positif Jadi kita harus pastikan Ketika X nya 4 dan X nya 2 itu Nilai 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 itu Positif Jadi cek disini Pertama yang F 4 dulu 4 maksudnya nih 4 kuadrat 16 16 dikurang dengan 4 tikal 4 Berarti kan habis ya Kalau masih 10 Berarti kan positif Langsung aja ya Kemudian Ketika G 4 Maksudin 4 disini 4 8 Malu positif juga Oke Berarti 4 Masuk kimpunannya Sekarang ketika F2 2 maksudnya 4 dikurang dengan 8 Itu kan min 4 Min 4 tambah 10 Juga positif Dan kemudian ketika G2 Juga positif ya Berarti kimpunan penyelesaiannya Itu adalah 2 dan M4 Seperti itu Gampang ya Jadi sesuaikan sama Bentuk-bentuk persamaan nya Dan jangan sampai Kayak Oh ini tuh gimana ya Caranya ya gitu Terus Kita bisa aja Memaniwasi dengan kita Pindahan aja gitu ya Pindahan ruasi Min 2 log 2x Sambah 2 Agar ini bentuknya jadi Kita bentuknya sama dengan Bentuk persamaan Kita ketahui gitu Oke Seperti itu Kita lanjut ke contoh Yang ketiga Nah contoh yang ketiga Tentukan kimpunan penyelesaian dari 5 log 2x Min 5 kuadrat Sama dengan 4 log 4x kuadrat Min 20x sama 25 Ini sifat yang kemana ya kak ya Kita lihat dulu basisnya Basisnya kan disini berbeda Oh ternyata mungkin Yang berbeda kan yang Tuan sepat Yang sifat ketiga ya Berarti kita harus pastikan dulu Fx sama enggak dengan Fx Coba aja jalanin gini 2x min 5 kuadratnya Coba ya kita tuliskan lagi Ini kan 2x kuadrat Itu kan 4x kuadrat 2 dikali 2 4 dikali 5 10 dikali x Min 10x Eh 4 dikali 5 20 sorry Min 20x Kemudian dikali 25 Oh ternyata sama Si inversenya Jadi aman Kita bisa gunakan sifat yang ke Sifat yang kedua Ketiga sih Nah disini kan Kita berarti solusi dari ini Maka kita pastikan si Ini kan Fx nya Fx nya itu Itu harus sama dengan 1 Berarti 4x kuadratnya 20x Tambah 25 Sama dengan 1 Nah Kalau ini bisa enggak Kira-kira Dipindah luas kan Berarti kan ya Jadi Jadinya kan plus 24 Nah Bisa enggak kita bagi dengan Sama-sama dibagi 4 Bisa dong Kita proleh x kuadrat Dikurang 5x Tambah 6 Sama dengan 0 Maka x Min 3 Sorry Atau X nya sama dengan Min 1 Nah Setelah itu kita cek dulu Ceknya tadi gimana Siapa begitu Fx nya harus sama dengan Eh harus lebih dari 0 Cek disini Ya Cek dulu F6 F6 Fx nya kan ini Kita bisa enggak gunain yang ini Sama aja ya Masih bisa aja 6 Kan ini kan Jadaran dari Jadaran dari yang ini Berarti 6 Dimasukin kesini 6 3 Sorry Ini kan kalau Sama dikularatin Pasti Walaupun dia nilai negatif Kularatin pasti positif kan ya Jadi hasilnya selalu Positif Dan ketika F-1 juga Selalu Positif Mau dia negar Kularatin positif Maka disini Himpunan penyelesaiannya Itu adalah Min 1 dan 6 Seperti itu Oke Kita lanjutkan ke contoh Yang keempat Oke Baiklah hingga yang keempat Tentukan himpunan penyelesaian 2 min 3x Log x kuadran di 2x sama 2 Sama dengan 2 log 4 Nah dimana artinya 2 log 4 ini kan Sama dengan 2 ya Kan 2 log 2 sama dengan 4 Nah disini Kan berarti 2 min 3x log ini Sama dengan 2 Kan Coba deh Dua ini bisa enggak Kita dapatkan dari logaritma Yang basisnya 2 min 3x Jadi kita pastikan si basisnya sama dulu Bisa ya Jadinya kan Disini artinya 2 min 3x log x kuadran min 2x sama 2 Sama dengan 2 min 3x log 2 min 3x log 2 min 3x Dua Ya enggak Karena kan kalau dua pikir dari kesini Kan sesuasi 2 min 3x log 2 min 3x plus 1 Jadi asusasi 2 Jadi ini sama aja Nah ini tuh manipulasi aja Biar kita bisa gunakan sepatnya keberapa ini Kalau misalkan si basisnya sama Tentu membutuhkan setiap fungsi Sepertem keempat Maka dari sini Kita proler Ya Kalau misalkan bentuknya sepatnya ini Maka solusinya gimana Ini kan udah sama nih Berarti yang ini kita harus Terus Sama kan ya Berarti disini X kuadran selesinya ya Ini kurang 2x Tambah 2 Sebentar Ini kita tuliskan dulu Misalkan ini agak adalah AX Yang ini adalah FX nya Terus yang ini adalah GX nya Nah maka disini X kuadran min 2x tambah 2 Sama dengan musuh jabarin ya 2 kuadran itu 4 2 kali 2 4 Dikali ke 3x Min 12x Tambah 9x kuadran Nah yang X kuadran itu pindah kesini aja ya Jadinya itu 8x kuadran Min 2x nya pindah kesini jadi Min 10x 2 nya pindah kesini jadi Plus 2 Sama dengan 0 Kita bagi dengan 2 Misalkan ya Kita peroleh 4x kuadran min 5x Tambah dengan 1 Sama dengan 0 Nah ini bisa gak di faktorkan Bisa ya tentunya Coba kita faktorkan 1 per 4 Kan disini 4x ya 4x 4x Sama dengan 0 Kita cari 1 kali 4 4 Perkali dengan 4 Hasilnya dengan 5 Itu adalah Min 1 dan min 64 Maka faktor mana bisa bagian yang 4 Ini ya Coret 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 Jadi sisal 4x Min 1 Dikali x Min 1 Sama dengan 0 Berarti x nya sama dengan 1 per 4 Atau x nya 1 lagi Sama dengan 1 Tapi jangan langsung tulis keren nantinya saya ini Kita harus cek dulu Tadi syaratnya apa Fx yang positif Fx yang positif Fx yang positif Fx yang positif Sama dengan 1 Coba deh Kita cek dulu ya Fx 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 1 per 4 Nah Malah tadi fx nya ini ya Coba masukin ya 1 per 4 Masukin kesini Terus disini aja ya 1 per 4 Kuadrat kan Itu kan jadinya berapa 1 per 16 Dikurang 2 dikali 1 per 4 Ini 2 per 4 Ditambah dengan 2 Sambahin aja penyebutnya 16 Jadi kan disini 1 Disini itu adalah 8 Disini 32 Pastilah positif kan Ini kan di 7 tambah 32 Masih positif Dan disini positif Sekarang ketika Jadi video teratang aja Terus kemudian Ketika F nya itu 1 Coba juga 1 kuadrat 1 dikurang dengan 2 Negatif 1 tambah 2 Berarti positif juga ya Oke Kemudian H Sat H Seri Setelah itu kan Udah Fx nih Sekarang G ya G seperempatnya Sepositif juga Tadi G nya kan G x nya kan 2 x Jadi kan 2 min 3 per 4 2 min 3 per 4 2 min 3 per 4 ini kan 2 ini 4 per 8 per 4 ya Berarti 5 per 4 Berarti kan 5 per 4 Berarti kan 5 per 4 Ini aja deh Kalo misalkan ini nilainya Mau positif Mau negatif Di kuadratin Pasti selalu positif Pasti dia positif Kemudian juga si G Satunya juga Pasti positif ya Nah sekarang H Sekarang H 4 H Tadi Hs itu kan 2 min 3 per 4 ya 2 min 3 per 4 itu Kan Adalah Dima per 4 tadiός kan 4 dikurang 3 berarti kan positif ya tapi ketika H nya itu 1 sorry ya ketika H nya itu 1 berarti kan 2 dikurang 3 itu negatif maka ternyata kalau X nya sama dengan 1 itu tidak menunjukkan karena kalau misalnya salah satu salah satu fungsi kan misalkan fungsi F, M, G, F, H kalau disubstitusikan fungsinya itu tidak menunjukkan salah satunya pasti dia bukan kumpulan penyelesaiannya meskipun satu meskipun ini itu dia menunjukkan 0, apa itu positif-positif seperti itu ya dan kebetulan kan H seperempat ini ketika dia masukin ke H, X nya tidak seperempat 1 ya ketika jawabannya seperempat maka dia menunjukkan jadi yang mana yang menunjukkan itu adalah H, P itu adalah seperempat karena dia dikonstitusikan ke F, X nya positif ke G, X nya positif kalau X nya positif dan tidak sama dengan 1 oke pokoknya kencang syarat nya seperti ini ya bisa ya kita lanjut ke contoh yang terakhir yang P 5 oke contoh yang terakhir diketahui 22 dikali 4 waktu Xelenza sama 2 disepang 2 dikali 40 jadi kalau X sama dengan 1 jika kalah-rempas sama dia X adalah X1 & X2 maka X1 plus X2 nya berapa Jadi kita cari X1 dan X2 nya ya Disini kan benar-benar ini kurasa sama dengan nomor 6 ya Bentuk yang 6 Maka ini kita coba ya Yang kakak-kakak kini ini Kakak pindahkan 2 dulu Si 1 ini berusuri Jadi kan 2, 4, log X pangkat 2 Yang kurang 2, 4, log Ini akal X pangkat 1 aja ya X pangkat 1, sama dikurang 1 sama dengan log Nah kalau X pangkat 1,5 Kita pake sifat, jadi log B pangkat N Berarti kan N nya tidak ke segi Setelahnya dikali dengan 2 Artinya kan sama dengan 1 Nah ini diapus aja Oke langsung ya Berarti disini Kita misalkan Misalkan ini tuh dengan P Ini tuh dengan P Maka kita keroleh 2P kuadra min P min 1 sama dengan 0 Kalau kita cari faktornya Maka disini kan satu-dua Ini 2P 2P Cari bilangan yang kali yaitu Min 1 dibalik 2, min 2 ya Tapi hasilnya min 1 Itu adalah min 2 Jadi belannya min 1 ya Min 2 ditambah dengan 1 Ya enggak? Min 2 kata 1, min 2 Min 2 tambah 1, min 1 Sama dengan 0 Yang bisa dibagi dengan 2 kan faktor 2P min 2 ya Jadi P min 1 Disini kita prolek Disini kita prolek Pangkar 1 sama dengan X Berarti X nya sama dengan 4 Terus ini yang satunya Sekarang ini 4 log X sama dengan negatif setengah Ya Artinya kan disini 4 pangkar negatif setengah Sama dengan X Maka definisi ya Jadi disini kan 1 per 4 Pangkar setengah Sama dengan X Atau X nya sama dengan 1 Per akar dari 4 X nya adalah Seterdu 2 nya X2 nya Nah disitu Kita prolek Maka X nya itu Tambah dengan X2 4 ditambah setengah Itu adalah Disini kan 8 per 2 Ditambah setengah ya Sama dengan 9 per 2 Itu adalah Jawaban dari nomor 5 Seperti itu Ya Yang di gunakan Bentuknya Ke 6 Jadi ada Persamaan quadratnya Jadi intinya Disini Masa sama quadrat Tadi ya soal-soalnya juga Cara memfakturkan Itu coba diingat-ingat lagi Ya Oke baiklah adik-adik Kakak rasa sudah cukup Membelajar materi Terkait bersama Anwarirma Semoga apa yang kakak Sampaikan di video kali ini Dapat mudah dipahami Oleh adik-adik sekalian Dan dapat membantu Adik-adik dalam belajar Ya Terima kasih sudah Menganggap waktunya Untuk belajar matematika Bersama Pak Asri Nantikan dan tonton Video-video Pembelajaran lainnya Diblajaran Klinik Janius Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan lonceng Untuk mendapatkan update Video terbaru dari kita Like juga ya video ini Dan share sebanyak-banyaknya Ke teman-teman adik lainnya Kalau misalkan ada pertanyaan Bisa langsung saja Diisi di kolom komentar di bawah ini Oke Jangan lupa bahagia Jaga-jaga kesehatannya Ya Salam Janius Dari Kak Dari Kak